Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau pelaksanaan Jabar Masagi sebagai ruh dan kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang kini semakin diterapkan di dunia pendidikan. Seperti di SMAN 25 Kota Bandung yang memfokuskan pembangunan manusia agar mampu mengaktualisasikan diri dalam kontribusi membangun karakter. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil disambut meriah oleh para murid SMAN 25 Kota Bandung kedatangan Ridwan Kamil ini untuk meninjau langsung implementasi dari program Jabar Masagi yang kini menjadi ruh dan kristalisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil melihat aneka hasil karya para pelajar SMAN 25 Kota Bandung mulai dari kerajinan tangan, industri kuliner, dan lain-lain. Program Jabar Masagi ini berkorelasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan kepekaan dalam rasa, belajar memahami, membangun rasa bakti, dan mampu melayani. Artinya, bagaimana proses menjadi manusia dengan pribadi kokoh dan berkarakter, pada kesempatan ini pun diresmikan Tugu Kujang Simbol Implementasi P5 di halaman sekolah. Jawa Barat sangat siap, ini usaha sudah berlangsung hampir lima tahun, yaitu menyiapkan sebuah kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dari girisan tiga budaya, sehingga anak-anak Jawa Barat diharapkan bisa kuat punya karakter yang berbasis budaya, tidak boleh ada lagi perundungan, kekerasan seksual, tidak boleh lagi ada hal-hal yang menyangkut etika, kata kerama, semua dilatih dalam lima nilai yang sudah kita ajarkan di sekolah-sekolah. Nah, tadi Pak Dirjen menyampaikan, karena kami sudah panjang eksperimentasinya, kalau berkenan bisa direplikasi sesuai kearifan lokal Nusantara, sehingga ini menjadi sebuah pencontohan. Nah, simbolisasinya dalam bentuk tugu, tugu tentang model pelajar Jabar Masagi yang Pancasilais, itu ditunjukkan di dalam proses-proses pengajaran. Sehingga, ini kepada orang tua, insya Allah, harus juga tenang menitipkan bersekolah di Jawa Barat, karena pendidikan karakternya kita latih juga secara serius. Kepala Sekolah SMAEN 25 Kota Bandung menyebut, pembelajaran tak hanya dari buku, pengembangan kreativitas dan inovasi sangat terbuka luas bagi para murid. Kita wujud panitibukti sekolah Masagi terkait program sekolah pengerak dan Jabar Masagi, kolaborasi hasil dari 16 sekolah. Kemudian, kegiatan ini, tadi kolaborasi 16 sekolah untuk informasi sekolah Jabar Masagi, dikemas dalam satu kegiatan berupa dengan nama Keprok. Keprok itu adalah satu apresiasi kepada hasil karya anak-anak, di mana SMA 25 ini adalah tahun kedua dari program sekolah pengerak dan Jabar Masagi. Jadi, untuk kelas 10 dan kelas 11, tahun ini sudah dilaksanakan gelar karya tanggal 15 dan 16, tahun 17 tiga hari. Ini adalah sarap pencak dari kelar karya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu ya? Ya, P5 itu. Dengan program Jabar Masagi ini, diharapkan seluruh anak didik yang ada di Jawa Barat semakin mencintai kearifan lokal dengan mengembangkan ide dan gagasannya sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rasyad melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat,